Ya Dan sektor konsumer melemah 0,18% sejak awal tahun hingga Rabu kemarin Sementara itu sektor perkebunan justru menyumbang tekanan paling besar selama sebulan terakhir dengan pelemahan nyaris 12% Mbak Christine, terkait dengan isu yang baru ini kita akan membahas sektor konsumer yang dikatakan paling defensif Namun ternyata kalau kita melihat perkembangan hari ini juga terlihat tumbang karena melemah secara keseluruhan 0,58% Ini pendapatan Anda seperti apa? Ya memang defensif karena semua orang pasti makan atau menggunakan produk staple setiap hari Tapi menurut saya banyak faktor yang mempengaruhi konsumer companies juga Jantarnya mungkin dari sisi emitenya sendiri bahan bakunya dia bagaimana Karena kan selama ini mereka juga mostly import bahan baku mereka Dan USD idea itu juga harus dilihat bagaimana Dan kita juga harus melihat growth tahun ini dibandingkan tahun lalu apakah akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu Jadi ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi gitu Jadi kalau untuk staples menurut kita masih lebih defensif dibandingkan consumer discretionary Tapi memang kalau flow issue itu kan nggak mengenal saham apa-apa ya Jadi itu kena semua Baik, tapi kalau kita melihat secara keseluruhan proyeksi dari sektor konsumer sendiri Sebenarnya seperti apa di tahun 2020 ini? Untuk 2020 untuk consumer staples mere assets sih kita overweight Tapi untuk tobacco yang mana ini juga termasuk di dalam consumer sector kita underweight Baik, untuk tobacco sendiri underweight Baik, sehingga untuk proyeksi dari saham-saham terkait dengan produk-produk tobacco sendiri akan seperti apa proyeksinya di 2020? Kita sih ekspertnya tahun 2020 mungkin akan sideways sih untuk tobacco companies Karena kan kemarin juga sudah cukup signifikan turunnya Dan kita saat ini belum melihat adanya positive sentiment atau positive status to tobacco companies Especially buat 2020 Karena kemarin kan seperti di bawah tiket loh Itu karena kemarin ada data dari government yaitu penerimaan biaya cukai Kita tembus Rp213.000.000 yang mana ini merupakan tertinggi dari, datang dari rokok gitu Jadi untuk 2019nya kita harap mungkin di fourth quarter sales volume akan membaik Di situ kan kita masih ekspek ke fourth quarter earnings season di bulan Maret nanti Namun menurut kita untuk keseluruhan 2020 seharusnya dari segi cost dari tobacco companies ini akan lumayan terbebani gitu Karena ada kenaikan exercise tax yang cukup signifikan Baik, 2020 Anda katakan akan lumayan terbebani Kemudian untuk full yearnya kita melihat bagaimana industri tobacco di 2019 nanti ketika akan rilis laporan keuangan Untuk 2019 fourth quarter menurut kita harusnya cukup baik ya Terutama untuk budang garam, harusnya mereka akan membukukan positive sales volume Lalu kita juga ekspek mungkin top line mereka masih akan double digit Mungkin itu juga dipetopang karena kenaikan ASP nya mereka yang lumayan signifikan di fourth quarter Karena kan mereka mengantisipasi untuk 2020 akan ada kenaikan pajak exercise yang signifikan Sehingga mereka mulai menaikan ASP mereka sejak akhir tahun 2019 kemarin gitu Jadi untuk fourth quarter 2019 kita harap sih resultnya akan bagus Tapi kita harus melihat forward lookingnya Jadi 2020 kita memprediksikan kalau bantuan mereka akan turun Baik, kemudian kalau kita melihat pada sisi budang garam sendiri Jadi ini hari ini yang hari ini melemah minus 1,63% di level harga 55.875 Nah ini terkait dengan pergerakan dari saham budang garam sendiri akan seperti apa di tengah gempuran virus corona ini? Menurut kita ini akan terkonsolidasi terus sih Mungkin nanti karena ini cukup murah ya mungkin ketika ada sentiment positif dia mungkin akan berusaha untuk naik atau menutup gapnya dia Dan menurut kita sih overall pergerakannya akan konsolidasi terus sih naik ketika ada sentiment positif atau ketika sudah oversold Dan nanti dia akan turun lagi ketika sudah overbought gitu Jadi seperti itu Baik, ini kita coba pairingkan dengan peers daripada GGRM sendiri ada HMSP yang hari ini melemah juga di 1,84% di level harga 2130 Nah ini kalau kita melihat ke HMSampurna sendiri secara keseluruhan kira-kira proyeksinya seperti apa? Apakah akan menarik seperti GGRM yang Anda jelaskan tadi? Sebenarnya untuk keseluruhan sektor Tobeko saya melihatnya kurang baik Walaupun Ubudang Garam lebih prefer dibandingkan HMSP Jadi HMSP saya melihat mungkin sejak tahun lalu ada penurunan market share Lalu sales volume juga tidak terbaik Sales volume Ubudang Garam Saya pikir juga tahun ini kemungkinan margin mereka akan turun Karena flagship brand mereka sebenarnya secara harga itu sudah cukup mahal Dan ketika ada kenaikan size tax yang sangat sektifikan ini Mereka mungkin tidak akan pass on keseluruhannya gitu terhadap HP-nya mereka Sehingga kemungkinan ada penurunan di margin Baik, kemungkinan ada penurunan di margin Kalau kita melihat dari pergerakan harga sahamnya sendiri Terkait juga dengan PI ratio dari kedua Emiten ini Yang lebih menarik untuk di koleksi sebenarnya yang mana? Dari sisi valuation juga kita masih suka gudang garam dibandingkan HMSP Karena HMSP memang secara valuasi masih jauh lebih mahal dibandingkan gudang garam Memang itu ditopang juga karena ROE atau return on equity-nya HMSP jauh lebih tinggi dibandingkan gudang garam Tapi menurut kita ada derating terhadap seluruh industri Dan dengan adanya pertumbuhan sales volume dari gudang garam Menurut saya valuationnya gudang garam tidak justified saat ini Jadi lebih menarik dibandingkan HMSP Baik, untuk sektor Tobacco sendiri sebenarnya dari pandangan Anda Ini sentimen apa sebenarnya yang ditunggu agar investor kembali lagi masuk ke Emiten-Emiten terkait dengan Tobacco ini? Karena memang kalau kita lihat seperti yang Anda jelaskan tadi Di tahun lalu kita melihat penurunan yang cukup signifikan untuk kedua Emiten ini Mungkin kita akan menantikan rilis data dari pemerintah Mungkin seperti misalkan kan tahun lalu illegal smoke itu kan dihapuskan kan Mungkin adanya positive sales volume Ya maksudnya dimana para perokok tetap merokok Ketika harga rokok naik signifikan Nah itu mungkin kita akan coba-coba merilirik saham-saham Tobacco lagi sih Baik, ini kalau dilihat di tahun 2019 Pada sektor retail ini dikatakan pertumbuhannya cukup rendah Ini kira-kira untuk kontribusi dari Tobacco atau Emiten rokok sendiri seperti apa? Kontribusi terhadap? Terhadap konsumer Kontribusi untuk tahun 2019 kemarin memang Kontribusi HMSP kan tadi cukup besar kan Lalu dia sempat turun karena juga kan tahun 2019 ada adjustment untuk LQ45 dan IGX Jadi komposisi mereka juga turun dari konsumer sektor sendiri Walaupun sebenarnya HMSP ini masih terbilang cukup besar gitu kan Kalau nggak salah dia kedua setelah Unilever saat ini gitu Sedangkan di tahun sebelumnya lagi kan sebenarnya HMSP nomor satu di konsumer sektor gitu Baik, kemudian dari Emiten Tobacco kita coba beralih ke sektor Masih pada sektor konsumer tetapi pada Emiten-Emiten retail disini untuk tahun 2020 sendiri Ini proyeksinya seperti apa untuk retail? Kita untuk retailer netral basically karena beberapa hal ya PKH budget buat tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya Dimana tahun 2019 itu pemerintah lebih populis dan PKH budget lebih tinggi dibandingkan 2020 gitu Jadi kita melihat tadi penurunan mungkin daya beli ke masyarakat konsumen level low Mungkin akan lebih terganggu gitu dibandingkan untuk masyarakat yang middle to up Jadi selain itu juga kalau kita melihat kan beberapa faktor kayak Penaikan harga rokok itu kan juga mempengaruhi pocket situation mereka Ada keraikan harga BPJS healthcare yang 100% premiumnya dinaikkan untuk tahun ini 100% itu lumayan signifikan mempengaruhi purchasing power juga menurut kita gitu Jadi kita netral sih untuk retailers Baik, terkait dengan hal ini Emiten-Emiten mana saja kemudian yang akan terdampak dari pendapat anda Terkait dengan sentimen-sentimen yang sudah dijalankan atau akan dijalankan oleh pemerintah nantinya Nah menurut saya sih yang paling akan terkena dampak itu adalah Ramayana Rasaris Mkosa gitu Baik Tapi secara valuasi sebenarnya mereka kan juga cukup signifikan kan Dan kita juga mengekspertasi nanti lebaran untuk datang Nah tapi untuk saat ini menurut saya kita masih wait and see dulu Dan hold saham Ramayana Baik, hold untuk saham Ramayana Terkait dengan pergerakan harga sahamnya sendiri Kalau kita melihat untuk Ramayana Lestari Sentosa dengan kode Emiten Raus Hari ini memang nampak cukup stagnan di level Rp1.085 per unit sahamnya Untuk proyeksi pergerakannya sendiri akan seperti apa? Mungkin kalau menurut saya sih boleh buy on weakness untuk Ramayana Jika dia turun lagi ke level Rp1.000 mungkin boleh buy on weakness dan trading untuk Ramayana Karena secara keseluruhan sebetulnya company-nya juga cukup sehat Karena kita melihat juga cash-nya banyak Dan mereka juga tidak ada hutang Jadi mereka juga tidak perlu membayar interest expenses Jadi maksudnya Dan secara nature dia juga kan produknya domestik Jadi sebenarnya tidak terpengaruh dengan isu-isu global yang lainnya gitu Jadi menurut saya secara fundamental masih cukup oke Baik, kalau melihat dari sentimen terkait dengan banyaknya perubahan gaya hidup masyarakat Kepada e-commerce yang darinya offline menjadi online Ini apakah akan berdampak signifikan juga di tahun 2020 bagi Emiten-Emiten Retail? Ya mungkin masih berpengaruh kan Karena sekarang kan online itu sebenarnya Percentage of sales itu masih terbilang kecil Walaupun masih bertumbuh Jadi sebenarnya ruang untuk bertumbuhnya masih besar Tapi dengan kemarin ada peraturan dari Wea Jukai Dimana dikatakan kalau online e-commerce imports Itu akan dikenakan tarif Threshold-nya diturunin dari 75 dollar Lalu diturunin ke 3 dollar kan Jadi itu memang belum diterapkan Tapi kalau jika itu diterapkan Itu mungkin akan membantu domestic players, retailers offline gitu Karena jadi harga yang di online tidak sekompetitif sebelumnya gitu Jadi lebih mahal gitu Mungkin itu akan mempengaruhi offline retailers Jadi mungkin pertumbuhannya tidak akan secepat tahun sebelumnya Baik, kemudian kita beralih ke Emiten Masih pada retail Ini kita melihat pada era Jaya Swa Sembada Atau era yang bergerak tentunya di perdagangan Dan juga untuk perdagangan handphone Seperti yang kita ketahui Ini dengan gempuran virus Corona sendiri Apakah nantinya ini akan semakin melemahkan Emiten era Karena kita tahu beberapa produk yang di impor oleh era ini Tentunya berasal dari China Iya Sebenarnya yang di impor itu beberapa spare part sih sih Mereka kan lately mau ressemblenya itu di bottom situ ya Tapi menurut kita itu memang akan berpengaruh juga sih terhadap fundamental dari era Jaya Baik, saat ini kita melihat pergerakan harga saham era di 1685 rupiah per unit saham Dan sudah melemah 1,75% Proyeksi dari Anda terkait dengan Emiten ini akan seperti apa? Kita sih hold juga sih terhadap era Jaya ya Karena kemarin juga baru keluar juga dari LQ Dan menurut kita belum ada sentimen yang menurut positif juga sih terhadap era Jaya sih Baik, proyeksi Anda adalah untuk di hold untuk Emiten era Jaya Baik, kita coba melihat kepada Emiten lainnya Ini masih pada Emiten retail Di sini ada Matahari Putra Prima sendiri Yang bergerak di bidang retail juga Hari ini melemah 161,64% di level 120 rupiah per unit sahamnya Untuk proyeksi dari Matahari Putra Prima sendiri seperti ini MPPA sih kita salatin sel aja sih kayaknya Mungkin untuk MPPA bener-bener nggak ada catalyst sih untuk saat ini ya Ada salah satunya juga karena mereka juga selama ini menutup mereka punya tokoh Tapi belum ada terlihat improvement yang sangat signifikan terhadap financial statementnya gitu loh Jadi persaingan juga yang semakin banyak minimarket di mana-mana gitu menurut kita Jadi secara konsep mungkin MPPA saat ini belum sedilirik sih Berarti memang tekanan untuk sektor retail di tahun 2020 ini masih cukup besar Kemudian bagaimana dengan sentimen PPH tadi ini menarik untuk dibahas Karena memang banyak hal yang terkait dengan pajak ini apabila kita melihat juga nanti akan diberlakukan Omnibus Law Apakah akan sangat mempengaruhi Emiten-Emiten retail di 2020? Ya mempengaruhi ada slightly positive impact juga ya Tapi kita juga harus melihat demand dari konsumer gimana gitu kan Jadi walaupun itu kan sedikit mengurangi mungkin pembelian online Tapi apakah konsumer juga akan pergi ke offline retailers untuk berbelanja gitu Jadi menurut saya dengan kayak PKH budget yang dipotong Lalu ada kenaikan dari healthcare budget juga mempengaruhi bad situation kan Walaupun sebenarnya kemarin kan pemerintah menunda kenaikan electricity kan Which is itu sebenarnya slightly positive buat ramai Nah tapi kita lihat dulu nanti gimana kalau jadi menaikan mungkin itu benar-benar akan hurt the company itself Baik, Christine Natasha equity analyst dari Mirai Asset Sekuritas Indonesia Terima kasih atas waktu anda Selanjutnya kita beralih ke...